Kamu udah tau kalau pagar kehidupan sekarang ada instagramnya loh, bener instagram pagar kehidupan adalah inspirasi pagar kehidupan Kamu follow ya, ingat inspirasi pagar kehidupan, selain dari itu bukan pagar kehidupan, bye bye Haduh ngerasa kecewa ya, gak enak kan rasanya kalau kita mengharapkan sesuatu Tapi kenapa kok malah jadinya tidak seperti yang kita harapkan Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Banyak sekali diantara kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang kita mau Tapi banyak juga diantara kita yang tidak mengerti bagaimana sih caranya untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita mau dengan cara yang benar Emangnya ada gak sih mas bro cara khusus supaya kita sebagai manusia tuh bisa mencapai apa yang kita mau Tapi dengan cara yang terbaik yang tidak membuat hati kita pedih karena kecewa Jawabannya ada Nah bagaimanapun keadaan kamu teman-teman, ada saya Aryan Surya disini, kita langsung aja yuk berbicara mengenai sebuah topik yang menarik Yang ada hubungannya dengan kekecewaan kamu selama ini yang bisa jadi ya Mohon maaf, terulang terus dalam hidup kamu sampai ujung-ujungnya Kayaknya nih, diri kamu memputus asa Sebentar, sebelum putus asa, dengerin dulu ya apa yang ingin saya ceritakan di video ini Teman-teman, saya tahu nih, kayaknya kamu yang menonton video ini pasti sedang ada kekecewaan ya dalam hidup kamu Dan saya tebak ya, sepertinya kekecewaan dalam hidup kamu ini terjadi ketika kamu mengharapkan sesuatu Tapi entah kenapa, sesuatu yang kamu harapkan itu kok selalu terjadi di luar apa yang kamu bayangkan Rasanya tuh pedih ya, gak enak, bahkan kesel banget, pengen banget marah, tapi gak tahu kepada siapa dan bagaimana Nah teman-teman, coba deh, kamu tahu gak sih kenapa ya sesuatu hal yang kita harapkan kok malah semakin menjauh dari apa yang kita mau Contoh nih, coba deh sekarang kamu pikirin hal apa yang sedang membuat kamu kecewa saat ini Pikirin hal itu Sadar gak, bahwa hal itu menjadi mengecewakan diri kamu karena di dalamnya ada harapan kan Harapan sama dengan kekecewaan Kata orang bijak itu bener Tapi menurut saya, bener gak ya? Jawabannya, tidak sama sekali Loh kok gitu? Bukannya bener ya, kalau kekecewaan itu bersumber dari harapan Harapan itu kan yang membuat kita kecewa salah Yang membuat kamu kecewa itu bukan harapan Manusia itu wajar lagi berharap, itu normal dan itu manusiawi Yang membuat kamu menjadi kecewa itu karena diri kamu selama ini salah meletakkan harapan Itu dia, salah meletakkan posisi harapan Nah sekarang gini, kita langsung main aja Saya akan langsung mengajak kamu bermain sekaligus mempraktekkan Apa sih yang saya maksud dengan memposisikan harapan di posisi yang benar Kamu penasaran kan? Pengen langsung praktek apa yang dimaksud oleh saya tadi? Ayo, sekarang siapin deh Siapin alat tulis, kertas kosong, beserta alat tulis apapun yang kamu punya Atau bisa juga nih, kamu mempraktekkan permainan ini di handphone kamu Oke, siapin dulu ya Saya tungguin Ini seru banget Udah? Udah siap ya? Oke, sekarang kita main Jadi gini Intinya saya ingin memberikan kamu sebuah ilmu atau teknik yang alhamdulillah sudah bisa merubah hidup saya Sekarang tolong deh Di kertas kosong atau di handphone kamu tadi Tolong tuliskan huruf-huruf yang saya sebutkan ini ya Kamu gak usah banyak tanya Pokoknya tulis aja huruf ini Nanti dari huruf ini kita akan bermain sambil berpikir Setuju? Ini dia Coba kamu tulis hurufnya adalah M M T B M Sekali lagi M-nya dua kali T B M Jadi M M T B M Ditulis ya Udah? Nah, sekarang gini Dari huruf-huruf tadi Sebenarnya saya sengaja menyuruh kamu untuk menulis atau mencatatnya Karena ini harus kamu bawa kemanapun kamu melangkah dalam hidup Oke? Kita sekarang analisa satu persatu huruf ini Apa maksud dari huruf-huruf yang saya suruh kamu untuk menulisnya Begini maksud saya Ada banyak orang salah di dalam melakukan sebuah langkah Ketika dia menjalani sebuah kehidupan yang sedang dia jalani Nah sekarang Lihat huruf-huruf tadi Saya akan analisa satu persatu apa yang saya maksud M yang pertama adalah maju Bener M yang paling depan itu adalah singkatan dari maju Begini teman-teman Kalau memang diri kamu adalah sahabat pagar kehidupan Kamu berjanji kepada saya bahwa diri kamu tidak boleh jadi pengecut Artinya apa? Coba lihat Lihat kiri kanan kamu Ada gak peluang-peluang dalam hidupmu yang selama ini bisa diambil? Kalau ada, ambil Kenapa ditunda-tunda lagi? Gak usah takut Semua orang yang sukses awalnya juga penakut Tapi bedanya dia dengan diri kamu Mereka bisa loh melawan rasa takut Jadi M yang pertama kamu tulis adalah maju Maju mengambil segala peluang yang ada di depan mata kamu Ambil aja semua peluang Gak usah kebanyakan dipikirin Ambil aja dulu Maju Oke, itu dia M yang pertama Nah sekarang kita ke singkatan M yang kedua Ini juga penting banget Dengerin deh Kebanyakan orang berpikir bahwa maju aja cukup Motivator di luar sana bilang Ayo maju, kamu bisa Kamu pasti bisa Mereka berkata seolah-olah hanya dengan maju orang itu bisa sukses Sekarang saya tanya kepada diri kamu Emang bener ya? Hanya kita perlu maju untuk menjadi sukses Bener gak? Jawabannya salah Selain maju, kamu juga perlu M yang kedua M yang kedua itu singkatan dari maksimal Coba sekarang kamu tanya diri kamu sendiri Saya paham bener bahwa kamu sudah ngambil peluang Bagus Pertanyaan berikutnya adalah Apakah diri kamu sudah berjuang secara maksimal Untuk mencapai apa yang kamu mau? Untuk mencapai apa yang kamu mau Coba lihat Coba-coba Tolong diukur sendiri usahanya Sudah berapa banyak sih untuk mencapai tujuan yang kamu mau tadi Sudah mentok belum usahanya? Gitu aja deh Sudah mentok belum? Kalau sudah mentok Kita maju ke level berikutnya Kalau belum Mentokin dulu Sekali lagi Mentokin dulu Berusaha Sampai kamu sudah gak tahu mau berusaha apa lagi Sampai diri kamu sudah puas dalam berusaha Baru kita maju Bisa Itu penting loh Itulah M yang kedua Maksimalin semua usahamu Itu penting Nah sekarang kamu sudah tahu Bahwa M yang pertama adalah maju Mengambil semua peluang Yang kedua adalah Memaksimalkan semua usahamu Untuk mencapai goal Sampai diri kamu mentok Sekarang kita masuk yang ketiga nih Yang ketiga ini juga keren Ini yang paling penting Dan seringkali orang-orang itu lupa Yang ketiga adalah huruf T Singkatan dari Tinggalkan Tinggalkan itu artinya Ya bener-bener ditinggalin Gak usah dipikirin nanti hasilnya apa Bagaimana Bener-bener ketika sudah ngambil peluang Kita udah yakin usahanya maksimal Tinggalin Gak usah dipikirin Gak usah diapa-apain Bener-bener ditinggalin Setinggal-tinggalnya Bener-bener dilepas Dilepas selepas-lepasnya Biarin Tuhan aja yang ngatur Sisanya Itu yang bener Bisa kan? Kalau bisa Baru kita masuk ke level yang lebih tinggi Ini dia Nah sekarang kita ke level yang berikutnya mas bro Langkah kita berikutnya adalah B Yaitu singkatan dari bersedekah Atau beramal baik Ingat ya Di video-video pagar kehidupan yang dulu Saya sudah berkali-kali bilang Bahwa bersedekah Atau beramal baik Itu ibarat kata Oli Pada sebuah kendaraan Kamu yang naik motor Perlu gak sih Kalau yang namanya motor itu Oli yang bagus Tolong dijawab deh Perlu ya Kenapa? Karena semakin olinya bagus Motor itu Jalannya pun semakin mulus Semakin kenceng Nah sama Di dalam hidup Kita juga perlu tuh Yang namanya oli kehidupan Oli kehidupan itu Adalah amal baik Atau yang biasa kita kenal Dengan bersedekah Nah Tadi kamu udah ngambil peluang Bagus Udah berusaha maksimal di peluang itu Bagus Udah berusaha meninggalkan Udah ikhlas Top Sekarang Masuk dong Ke fase berikutnya Yaitu bersedekah Bersedekahlah setiap hari Jumlanya sedikit Gak apa-apa Yang penting setiap hari Rutin Dan yang penting Ikhlas Itu dia Berani Kalau berani Selamat Kamu udah Di level yang benar Nah tapi jangan seneng dulu Benet Jangan seneng dulu Itu gak ada apa-apanya Masih ada satu level Yang paling tinggi Level ini Adalah singkatan yang terakhir Yang jarang banget Disebutkan Oleh para inspirator Atau motivator Di luar sana M yang terakhir ini Ini adalah singkatan Dari Memuji Tuhanmu Di dalam agama saya Sebagai orang muslim Kita itu Selalu diajarkan Bahwa ketenangan terjadi Ketika kita Mengingat Allah Ketika kita Menyebut nama Allah Ketika kita Menyebut nama Tuhan Hati kita Menjadi tenang Nah kebanyakan orang Berkata Bro bersedekah aja Bisa membuat bahagia Betul Tapi selain bahagia Orang juga butuh tenang Setuju gak Nah sekarang bagaimana Caranya orang bisa Menjadi tenang Cara yang paling efektif Adalah Praktikan M yang terakhir ini Yaitu rutinlah Memuji Nama Tuhanmu Coba sekarang Bagi yang muslim nih Terutama Selepas kamu Menunaikan ibadah sholat Coba dong zikir Tapi zikirnya Jangan kayak Baca mantra Pelan-pelan aja Contoh nih Saya contohin Misalnya menyebut Misalnya Ya Allah Ya Allah Sebut aja pelan-pelan Ketika kita menyebut Nama Allah Hatinya itu tenang loh Nah ketenangan ini kan Yang membuat kita Menjadi ikhlas Dengan mudah Ketenangan ini kan Yang ujung-ujungnya Membuat kita Menjadi lebih Pasrah gitu loh Yang maha kuasa Mau ngasih apa Ya terserah dialah Yang penting Saya sudah berusaha Nah bagi kamu Yang berkeyakinan lain Juga sama Yang penting Sebut nama Tuhanmu Ketika kamu Selepas berdoa Itu yang membuat Diri kita Menjadi tenang Dan damai Gak percaya Coba dipraktekin Pasti ada efeknya deh Silahkan Nah teman-teman Sekarang kita Kita sudah sampai Ke bagian yang penutup Ibarat kata makanan Ini adalah Dessert Makanan penutup Makanan penutup ini Ini justru Yang maha penting Selain apa yang Saya sebutkan Sebelumnya tadi Setelah kita melakukan Apa yang saya katakan Di depan tadi Barulah Di bagian paling Akhir ini Kita berharap Nah sekarang Coba bayangin deh Kalau kamu Mempraktekan Apa yang saya katakan Tadi dari depan Sampai belakang Itu biasanya Hati kita akan Menjadi teduh Nah ketika Hati kita teduh Damai Berharapnya itu Jadi beda Gak ngotot Gak ngoyo Beda Sebelum kamu Lakukan teknik Yang tadi saya katakan Tuh Biasanya kan Kamu meletakkan Harapan di depan Jatohnya jadi Ngotot Jatohnya jadi Ngoyo Karena udah Berharapnya Salah Meletakkan Berharapnya di depan Otomatis jadi Kecewa Sekarang letakkan Harapan Di paling belakang Sebagai makanan Penutup Setelah kamu Melakukan apa Yang saya katakan Tadi Beda loh rasanya Coba deh Sekedar bayangin aja Kamu pasti setuju Bakal beda rasanya Kalau meletakkan Harapan Di paling Belakang Ini yang benar Nah gimana teman-teman Udah siap ya Buat dipraktekin ya Coba deh dipraktekin Rasanya gimana Enak ya Baru mendengarkan Dan ngebayangin aja Rasanya kok udah tenang Mas bro Saya yakin bahwa Ini teknik yang masuk akal Nah kalau kamu ngerasa Memang teknik ini Masuk akal Dan sangat mencerahkan Pikiranmu sekali Silahkan klik Jempol ke atasnya Bagi saya Dan bagikan ya Video ini Kepada orang-orang Yang ingin sekali Kamu tolong Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye So Terima kasih telah menonton